Halo semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya Bukan nama saya bersikatan dari WCN Di vlognya bakal coba tentang final Dari Jerman Open Ini WCQ pertandingan antara Finn Yang menggunakan Labyrin Melawan Maximilian Hegasus Gak tau sih itu namanya apa ya Yang menggunakan Snake Eyes Disini untuk giliran pertama Didahului oleh Maximilian Yang langsung aja Menggunakan Ash disitu ya Snake Eyes Ash Belum ada respon dari Finn Jadi Ash akan langsung resolve disini Untuk search ke arah Poplar Dan Poplar tentunya bisa di Special Summon Disini karena dia pake Snake Eyes Mungkin akan ke Temple Biar dia bisa lanjut Untuk ke combo standar Dari Snake Eyes Untuk bisa manggil Promethean Dan mungkin bisa ke IP juga nanti ya Betul sekali di Find Temple Sudah diperlihatkan disitu Disearch oleh efek dari Poplar Belum ada respon Dari Finn disini Nampaknya akan langsung digunakan Dan kita akan melihat Kira-kira kartu apakah Yang akan diakses Oleh Divine Temple Ini untuk Si videonya Emang agak ngeblur Dari sananya Jadi kalau selesai liat Si video yang dishare ini Emang dari sananya Udah agak ngeblur Gak tau kameranya kenapa Cuma dia akan coba Kasih liat juga ya Untuk kartu-kartu apa aja yang muncul Kita di Divine Temple Dia memasukkan ada Si Oak ya Dispel Trap Zone Dan digunakan oleh efek dari Ace ya Untuk manggil Flame Burge Jadi Ace pake Oak Untuk manggil Flame Burge Dan dua-duanya langsung digunakan Untuk manggil IP Maskerena Oke Dan Flame Burge tentunya akan aktif Poplar Menggunakan efeknya Untuk naruh Flame Burge Dispel Trap Zone Dan untuk Flame Burge Dia memanggil Oak Dan juga Ace Manggil Oh di Nibiru tapi ya Ini memang move yang bagus sekali Karena kalau Nibirunya plus Flame Burge Disini Maximilian bakal tetap Dapat kartu Apakah Maximilian punya Respon dari kartu di tangannya Dan oh disitu ada Stovitorby Oke di chain ya oleh Stovitorby Dan Oh bisa gitu ya Jadi Stovitorby disini Dia mengirimkan Nibiru Yang artinya Walaupun semua monster akan ke tribute Finn disini tidak special summon Nibiru Yang artinya karena Nibiru gak special summon Maximilian gak dapat token Wow Dan tadi yang diset oleh Stovitorby Adalah big welcome labyrinth Nampaknya Kalau jadi tidak salah lihat Tapi disini Maximilian masih punya Ada Flame Burge Dispel Trap Zone Yang artinya Ketika Finn melakukan normal Atau special summon Maximilian bisa manggil si Flame Burge Dan kita masih melihat Tadi ada beberapa Kartu Snake Eyes ya Di graveyard dari Maximilian Jadi setidaknya Bisa nahan damage lah ya Sekalipun digempur oleh Beberapa monster labyrinth Oke sekarang giliran dari Finn Maka dia akan langsung menggunakan Efek dari big welcome Biasanya sih big welcome Maka digunakan Sebelum masuk ke main phase Untuk menghindari logber juga ya Kalau ternyata dia manggil kayak Ariana gitu Oke ada kartu tenangan Apalagi ini masuk ke main phase Dan situ ada Keldo Ya emang beberapa pengguna Lebih untuk menggunakan Keldo Apalagi di meta Fire King Snake Eyes itu juga oke Karena Keldo bisa digunakan Untuk bisa ngesuffle Kayak kartu-kartu Fire King Ataupun kartu-kartu Snake Eyes Sehingga kalau ada Flame Burge Sekalipun Si pengguna Snake Eyes Atau Fire King Gak bisa untuk recover ya Termasuk juga dengan Fire King Kan ada beberapa kartu Yang bisa recover Itu bisa disikat pakai si Keldo ini Oke big welcome Sudah digunakan disini Untuk bisa Memanggil sesuatu Dari deck Kita lihat yang dipanggil Kira-kira apa yang dipanggil Adalah Lovely Oke Lovely Dipanggil Dan si itu Flame Burge Di special summon Menyekan efek dari Divine Temple Efek dari Lovely aktif Efek dari Stoffy Store B aktif Dan ada failure ternyata Untuk merespon efek dari Lovely Tapi Stoffy Store B Tetap pretty slow Forge efeknya dan dia bisa Untuk di special summon Ya lumayan sih ya Jadi tambahan body Tapi disini Efek dari Lovely Gak resolve ya Karena Bukan gak resolve Ke negat Karena adanya efek failure Oke apakah ada Sesuatu yang akan dilakukan Oleh Maximilian lagi Nampaknya tidak Terlihat Kelanjutannya dari Finn Apakah tiba-tiba Dia akan mengeluarkan Unchained Maybe Karena Labyrinth Walaupun tulisnya Labyrinth Kali aja dia menggunakan Engine Unchained ya Karena engine Unchained Digunakan sangat sedikit Makanya kadang-kadang Untuk diturang main Kayak gini Labyrinth cuma disebut Labyrinth doang Bukan Labyrinth Unchained Padahal Secara deck Bisa jadi Itu beneran Labyrinth Unchained Oke sudah mulai tadi ya Untuk megang-megang Extra deck Itu belum jadi juga Oke sudah dipegang disitu Nampaknya akan melakukan Link Shokan Yes Kita lihat link ke arah mana disini Oh ternyata dia ke arah Chaos Angel Sinkro ternyata ya Dan disini dia menggunakan Chaos Angel Untuk nge-banish Flame Burge Tapi nampaknya tadi ada Failure kedua ya Jadi Nampaknya Disini Finn Tidak berhasil Untuk bisa menyikirkan Flame Burge Berarti disini Finn Itu perlu punya cara ya Untuk meneramkan Keldo Karena tadi ada Keldo Di tangan dia gitu ya Sehingga Finn bisa menggunakan Keldo Untuk bisa nge-suffle Target-target Dari Oh ternyata ada Sun Terclear Berarti fix disini Keldo bisa dimanfaatkan oleh Finn Untuk bisa Nge-suffle ya Untuk kartu-kartu snake Ke ice Sehingga Ketika Flame Burge Itu menghilang dari Field Ya masih aman-aman aja Karena gak ada Fall up lagi Cuma gak tau Disini kan Kita Belum melihat Oh tapi disini Belum ada battle face ya Karena Bisa aja Kayak battle face Dari Chaos Angel Bisa nabrak Dan Flame Burge Nya hilang Oke big welcome Diset tadi ya Dengan efek dari Si Shandrack dia Keldo nya mungkin Akan dipake Juga disini Oke Keldo sudah dibanish ya Untuk Nge-suffle Tiga kartu Snake ice Semua nampak Yang dipilih ya Ada oak Ada ash Dan juga poplar Semuanya Itu di-suffle Kedalam deck Sehingga Ketika Flame Burge Masuk ke graveyard Bodo amat Kita lihat Oke ditabrak langsung ya Oleh Chaos Angel Dari si Getek Tentunya Chaos Angel Menang Apalagi Chaos Angel Juga dipanggil Menggunakan Dark material Sehingga dia pun Gak bisa hancur Karena battle ya Kita lihat Apakah Maximilian Bisa untuk Labrak Board dari Finn Ada satu kartu lagi Yang tertutup Tadi kita lihat Ada big welcome ya Kita masih belum tau Untuk kartu terakhir Yang diset oleh Finn Itu apa Jadi kurang lebih Kita Baru melihat Ada satu disruption aja Tapi belum untuk disruption juga sih Karena Sekalipun disini Finn memanggil Kayak Lovely Disini Finn harus Ngebounce Satu kartu dulu ya Dari big welcome Dan Ada satu kartu yang akan dibuka Disitu Dan ternyata itu adalah welcome Oh Baiklah Welcome disini akan digunakan Untuk Special summon Mungkin Ariana Untuk Search Lady Maybe Sehingga disini Sehingga disini Big welcome pun punya Folder ya Untuk di bounce Dan efek dari Lovely Akan aktif Untuk bisa Menghancurkan Satu monster Eh sorry Satu kartu Dari field Ataupun Dari tangannya Maximilian Itu Poplar Sebagai target awal Dan jembatannya Disitu ada Siapa nih Jembatannya Ada Failure Oke Dan yang di search Adalah S-Blossom O-I-C Jadi disini Maximilian Ingin menahan Big welcome Karena big welcome Ini Bisa Di respon oleh S-Blossom Dan juga Ghostbell Harusnya Ada bonfire disitu Untuk bisa Search Ash Maybe ya Another Ash Kayak disini Maximilian Memiliki Ada lebih dari Satu poplar Karena dia tadi Berani untuk Ngebenis poplar Karena emang Biasanya pengguna Snake Eyes Sendiri Pake Baru Poplar Cuma Jadi kan Kalo Pas Dibahas Deck Snake Eyes Biasanya Jadi bilang Minimal Satu Minimal Kan Gak Harus Satu Berarti Ya Kalo Punyanya Cuma Satu Apalagi Di Master Ultra Oke Disini Ash Seperti biasa Search poplar Poplar Special Summon Dan poplar Disini Dia Search Untuk Ke Arah Original Sinful Spoils Snake Eyes Masa Divine Temple Disitu Tapi Nampaknya Divine Temple Disini Sudah Tidak Terlalu Ada Penggunanya Lagi Mungkin Dan Back Welcome Pun Cukup Rag Untuk Digunakan Oleh Vin Karena Bisa Direspawn Les Blossom Disini Jadi Cukup Terkunci Move Dari Vin Kartu Di tangannya Pun Terlihat Ditaruh 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 Field Dan Kemungkinan Cuma Satu Juga Dan Nampaknya Bukan Hand Tapi Kalau Ini Biru Lagi Kita Lihat Saja Apakah Ternyata Bakal Ada Meteor Kedua Yang Dilempar Dari Vin Karena Disini Kita Melihat Sudah Ada Dua Summon Poplar Digunakan Sebagai Material Untuk Anima Untuk Bisa Menculik Oh Tidak Ke Lingku Ribu Memang Standard Tapi Kan Bisa Jadikan Anima Buat Menculik Si Ariana Jadi Mengurangi Monster Yang Ada Di Field Dari Vin Poplar Tadi Belum Dipakai Efeknya Atau Tadi Dia Sudah Mengenai Poplar Untuk Sebagai Powder Belum Poplar Dipakai Untuk Narrow Flame Burst Disitu Tapi Dampaknya Flame Burst Disini Akan Hanya Dijadikan Sebagai Powder Karena Disini Ash Dan Efeknya Nik Surga Gudi Doang Tapi Kita Lihat Aja Untuk Move Dari Maximilian Seperti Apa Karena Sudah Melihat Extra Deck Tapi Yang Jelas Ini Tidak Akan Ke IP Mascarina Karena IP Mascarina Disini Ven Ven Punya Lady Sehingga Big Welcome Bisa Untuk Menarget Kartu Dari Maximilian Untuk Bisa Di Bounce Kita Lihat Disini Menggunakan Dua Monster Untuk Memanggil Dark Untuk Menculik Monster Dari Graveyard Fin Labyrinth Notabene Dark Big Welcome Digunakan Disini Dibanish Untuk Bisa Bounce Kembali Dari Si Dark Ya Karena Big Welcome Sekali lagi Ada Monster Level 8 Sehingga Bisa Untuk Target Monster Lawan Disini Ada Shandra Clear Ditambahkan Ke tangan Ya Karena Monster Yang Menghilang Dari Feel Harusnya Disini Berarti Shandra Clear Juga Bisa Digunakan Untuk Bisa Set Kartu Tapi Mungkin Gak Ada Kuklock Juga Di Mungkin Punya Dua Efek Tapi Hanya Salah Saja Yang Bisa Kita Pakai Efek Jadi Agak Kurang Juga Oke Ada Original Disitu Digunakan Dengan Mengirimkan Divine Temple Untuk Memanggil Oak Oak Disini Special Summon Ash Dan Ash Belum Dipakai Efek Untuk Memanggil Monster Snake Ice Dari Deck Mungkin Disini Ash Akan Digunakan Untuk Manggil Flame Burge Kedua Maybe Oh Tapi Karena Untuk Memanggil Dua Monster Snake Ash Dari Graveyard Tadi Masada Poplar Dan Ash Kayaknya Jadi Mungkin Abis ini Maximilian Akan Dapat Empat Kartu Maybe Betul Sekali Ash Disini Digunakan Untuk Memanggil Flame Burge Dari Deck Dan Efek Flame Burge Digunakan Juga Efek Flame Burge Yang Terkirim Ke Graveyard Untuk Memanggil Ash Dan Juga Oak Apakah Disini Maximilian Akan Melakukan Material Sudah Sangat Cukup Untuk Bisa Memanggil Si Salaman Great Raging Phoenix Karena Ada Promethean Promethean Manggil Satu Monster Betul Sekali Disini Maximilian Punya Material Yang Sangat Cukup Untuk Memanggil Promethean Dan Lanjut Ke Arah Raging Phoenix Dan Ke Zialantis Mantap Zialantis Ini Langsung Menggunakan Efeknya Special Banish War Dan Special Summon Ini Special Summon Bisa tertutup Jadi Disini Maximilian Menutup Kartu Kartu Yang Berbahaya Dan Karena Special Summon Promethean Princess Itu Efeknya Bisa Aktif Untuk Bisa Special Summon Dan Destroy Raging Phoenix Juga Aktif Dan Disini Menabrak Semua Harusnya One Turn Kill Inilah Kemenangan Pertama Maximilian Oke Ini Duel Kedua Antara Finn Dan Juga Maximilian Kita Akan Melihat Bagaimana Finn Bisa Untuk Menghalau Si Maximilian Kita Kita Coba Lihat Apakah Finn Bisa Mendapatkan Board Yang Bagus Oke Stoffy Storby Dengan Mengirimkan Lovely Baiklah Kita Lihat Apakah Yang Diset Disini Mungkin Be welcome Ya betul Sekali Be welcome Sudah Diset Disitu Apakah Ada lanjutan Lagi Dari Finn Mungkin Ada Arianna Maybe Masih berpikir Nampaknya Kartu Di tangannya Kurang Oke Untuk Going First Kalau Kita Melihat Dari Bagaimana Finn Masih Berpikir Dengan Keras Mungkin Dia Cuma Set Set Epe Doang Maybe Ada Satu Kartu Yang Dikuarkan Ternyata Itu Adalah Arianna Ya Arianna Disini Akan Diguna Eh Apa Tadi Yang Terjadi Kenapa Dibalikin Lagi Bel Dia Agak Meleng Tadi Tadi Kita Sudah Melihat Ada Arianna Dipanggil Oh Dibaca Ternyata Sama Maximilian Itu Ada Arianna Arianna Akan Digunakan Untuk Search Sesuatu Tapi Nampaknya Akan Di Respon Oleh Maximilian Mereka Sedang Coba Ngobrol Dulu Untuk Memastikan Efek Maybe Tidak Ada Oh Itu Bukan Arianna Ternyata Itu Adalah Arianna Sorry Ini Emang Kayak Ngeblur Makanya Agak Susah Jadi Melihatnya Disini Arianna Digunakan Untuk Mengirimkan Trap Yang Diset Ternyata Di S Blossom Sayang Sekali Big Welcome Ada Di Graveyard Tapi Karena Finn Disini Tidak Memiliki Monster Level 8 Jadinya Finn Tidak Bisa Menggunakan Si Big Welcome Sebagai Disruption Untuk Mengirimkan Mengirimkan Untuk Ngebounce Monster Milik Maximilian Dan Nampaknya Disini Finn Kesulitan Untuk Berpikir Cuma Set Satu Kartu Doang Dan Kita Juga Tau Apakah Yang Diset Kartu Yang Oke Tidak Bukan Jodis Di Cosmic Cyclone Tapi Kita Lihat Kartu Apakah Yang Diset Ternyata Escape Ini Beneran Dia Pakai Unchain Sebenernya Tapi Ditulisnya Hanya Labyrinth Doang Ini Cuma Bluff Doang Sekalipun Gak Ada Cosmic Cyclone Masih Aman Aman Aja Karena Escape Itu Menarget Unchain Monster Bukan Finn Monster Jadi Yang Gak Sair Pakai Sebetulnya Untuk Bisa Memanggil Untuk Bisa Ngedraw Dan Manggil Monster Dan Memanggil Disini Finn Pun Punya Monster Yang Oke Untuk Dipanggil Menggunakan Efek Dari Si Ariana Ini Adalah Hal Yang Bagus Banget Buat Maximilian Langsung Digas Black Witch Ini Jelas Kayaknya Meninggal Finn Disini Karena Tidak Ada Respon Juga Dari Finn Kartunya Kurang Oke Disini Black Witch Akan Digunakan Untuk Untuk Original Tentunya Black Witch Tadi Dipanggil Menggunakan Cosmic Cyclone Juga Original Diset Sudah Disitu Dan Langsung Digunakan Oh Bukan Original Yang Diset Tadi Tidak Melihat Yang Diset Apa Tidak Terlalu Kelihatan Jelas Original Digunakan Untuk Memanggil Ash Dan Ash Disini Ya Jelas Ini Kompo Standar Dari Senex Asia Ash Ke Poplar Poplar Kedifan Temple Wah Sudah Ini Kayaknya Fix 1 turn kill Lagi Kecuali Finn Disini Berhasil Untuk Melempar Nibiru Seperti Sebelumnya Tapi Kita Coba Lihat Aja Ya Oke Defend Temple Sudah Diaktifkan Ya Tadi Desearch Oleh Poplar Dan Defend Temple Disini Akan Digunakan Untuk Naro Monster Snake Ice Dari Dek Ke Spell Trap Zone Nampaknya Flame Burge Yang Akan Ditaruh Disitu Oke Flame Burge Sudah Disimpan Di Spell Trap Zone Poplar Digunakan Sebagai Material Untuk Ke Link Kuriboh Kayaknya Yes Betul Link Kuriboh Poplar OS Blossom Ditaruh Di Spell Trap Zone Baik Ini Biar Flame Burge Punya Target Yang Cukup Untuk Special Summon Effect Dari Ash Aktif Untuk Bisa Special Summon Monster Snake Ice Dari Deck Kemungkinan Adalah Oak Biar Oak Bisa Pake Flame Burge Yang Terkirim Graveyard Yang Terkirim Poplar Oke Oak Manggil Ash Dan Disitu Ada Dua Monster Digunakan Sebagai Link Material Untuk Manggil Dark 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 Apakah Ada Respon Dari Vin Dia Melihat Kartu Di Tangan Tidak Ternyata Lovely Terculik Disini Lovely Terculik Lovely Akan Digunakan Sebagai Material Yes Digunakan Sebagai Material Bersama Dengan Dark Untuk Memanggil Promethean Princess Maybe Pastinya Si Ya Setul Sekali Karena Promethean Princess Yang penting Efek Monster Yang Gak Harus Fire Oke Promethean Memanggil Ash Dari Graveyard Dan Disini Dia Lanjut Ke Arah Raging Phoenix Untuk Ke Arah Si Zelandis Zelandis Efeknya Akan Diaktifkan Untuk Memulai Rantai Special Summon Dari Promethean Ke Raging Phoenix Untuk Bisa Mendapatkan Monster Monster Yang Bisa Berikan Oh Tapi Disini Dia Menggunakan Bikulakam Labyrinth Untuk Bounce Monsternya Sendiri Sehingga Disini Karena Ini Master Baru Juga Jadi Tidak Terspecial Summon Untuk Promethean Princess Tapi Storby Storby Nya Kespecial Summon Harusnya Terusnya Dia tidak Melihat Ada Promethean Princess Digunakan Ada Disini Triple Tactical Talents Disini Dia Akan Ngesuffle Salah Dari Ariana Dan Ariana Ariana Disuffle Kedalam Deck Menggunakan Triple Tactical Talents Dan Oak Disini Digunakan Bersama Dengan Flame Burge Untuk Memanggil Another Flame Burge Factory Flame Burge Thief Special Summon Oak Dan juga Ash Disitu Lalu Flame Burge Nyerang Disitu Oke Dan Sudah Oke Sudah Ini Mungkin Ada Berapa Damage Yang Masuk Dan Disini Pun Untuk Oak Dan juga Ash Dapat Tambahan Attack Berkat Adanya Defend Temple Tapi Nampaknya Belum Bisa Membuat Life Point Fin Menjadi 0 Jadi Gak Tau Demacia Seberapa Karena Kita Juga Belum Lihat Update Life Point Dari Fin Tapi Ini Gileran Terakhir Dari Fin Tidak bisa Untuk Melibas Semua Yang Ada Di Field Maximilian Ini Agak Sulit Tapi Disini Maximilian Masih Punya Prometean Princess Di Graveyard Yang Artinya Kalau Ternyata Sudah Beres Disini Udah OTK Dan Inilah Kemenangan Untuk Maximilian Yang Menggunakan Snake Eyes So Ini Pertandingan Sangat Menarik Sekali Antara Labyrinth Unchained Melawan Snake Eyes Jadi Snake Eyes Yang Biasa Bukan Varian Yang Varking Jadi Kita Bisa Melihat Disini Sekalipun Memang Snake Eyes Itu Deck Yang Oke Banget Ternyata Labyrinth Masih Sampai Ke Final Bahkan Untuk Di TCG Karena Labyrinth Sendiri Punya Kemampuan Untuk Bisa Gas Di Turn Akresif Sekali Dia Bisa Berkombo Dia Bisa Main Agro Juga Dan Kita Bisa Melihat Tadi Dari Dua Duel Yang Ada Semuanya Disikat Pake One Turn Kill Tapi Disini Kita Belajar Cukup Banyak Kalau Menurut Judi Tadi Kayak Yang Sudi Pelajari Banget Adalah Nibiru Kita Bisa Sikat Pake Stovey Torby Dan Sander Clear Juga Tentunya Yang Akan Membuat Tetap Semuanya Ketribute Tapi Kita Nggak Ngasih Token Kelawan Dan Itu Adalah Hal Yang Bagus Banget Untuk Melawan Snake Ice Karena Snake Ice Adalah Salah Satu Deck Yang Memang Masih Bisa Tahan Dengan Dibiru Apalagi Kalau Kita Dapat Monster Gratisan Nantinya Bisa Kita Pake Buat Ke Arah Yang Lain Misal Kita Bisa Gunakan Token Untuk Something Dulu Atau Kalau Misal Kita Bawa Link Spider Kita Bisa Jadikan Link Spider Untuk Nanti Bisa Keperometean Princess Misal Seperti Itu Oke Mungkin Dibahas Mengenai Jerman Open WCQ Y24 Jangan lupa Subscribe Untuk Terlebatkan Aba Terlalu Terlalu Dari Indonesia Dan Share Video Ini Tambah Kepada Selesaian Yang Penasaran Bagaimana Turnamen Di Real Life Sampai Coba Di Videonya Dan Jalan Terlalu Dolis Indonesia